Pending lah aku bilang sama kalian semuanya ya, bandel-bandel kali kalian Udah dibilang kita karantina-karantina gak ngerti juga kalian, ya gak ngerti Kalian kalo bandel-bandel kayak gini, ini sampe cucu kalian punya cucu lagi pun Corona ini gak bigi-bigi, gak mati-mati, ngerti kalian? Gak bisa dibilangin kalian ya, ini bakalan makin panjang angka-angka positifnya Susah kali kayaknya bilangin sama kalian ya, aku bilangnya bagus-bagus nih ya Oke gak apa-apa kalo misalnya kalian cari uang, terpaksa kalian kerja di luar, gak apa-apa Kita doain semoga orang ini semuanya selamat, set walfit, yang kerja-kerja di luar dengan terpaksa Tapi ini aku liat orang pergi ke mall Coklah kau pikirkan, dia pergi ke mall, dia pergi buat story Ih sepikali ya mallnya ya, serasa rumah sendiri Apa gak nraeg gulaku, apa gak emosi aku dibuatnya? Musti kau pergi ke mall Belum lagi dia pergi ngumpul-ngumpul sama kawannya di MACD Coklah kau pikirkan Ngapain dia pergi ngumpul-ngumpul sama kawannya di MACD Udah dibilang social distancing, udah sampe digrebek sama polisi Disuruh bubarkan sama polisi Besok udah pergi ngumpul lagi disitu Kayak gak ada tempat duduk di rumahnya ya Anak-anak pergi main bola di lapangan, pegang-pegangan Aduh Bu, tolong dijaga anaknya bu ya Kalo anak ibu ketularan, satu rumah ibu juga bisa ketularan Tetangga-tetangga juga bisa kena, dijaga bu Itu untuk anak-anak, dibilangin ya Yang udah bebulu, tolong sadar diri Tolong jaga diri baik-baik ya Gak usah dibilang-bilang lagi Kalian pengen kan ngumpul sama keluarga kan Pengen pulang kampung kan Asal kalian tau tenaga medis itu juga pengen ngumpul sama keluarganya Dia pengen peluk anaknya, pengen peluk lakinya, pengen peluk bininya Tapi gak bisa karena kerja, ngerti? Kalo angka positif terus bertambah Bagaimana orang itu mengumpul sama keluarganya Kalian denger ya, kita yang tinggi keluar rumah itu berpotensi untuk tertular dan ditularkan Ngerti kalian? Berarti mata rantainya itu terus berjalan Kita kalo semuanya egois kayak gini Yang ada tenaga medis itu tumbang Keluarganya semuanya menderita Kita juga menderita Siapa lagi yang rawat kalo misalnya sampai kita yang kena? Iya, amit-amit ya Gak ngerti kalian kan? Kalian gak berpikir kayak gitu Karena kalian cuma mementingkan diri kalian sendiri aja Kalian cuma mementingkan kepuasan kalian sendiri aja Udah dibilang social distancing, karantina, karantina Ih, sumpah gak ngerti lagi lah kulit kalian semuanya ya Eh, denger ya Yang kita lawan sekarang ini tuh bukan si virus Bukan si Vira Bukan si Farni Bukan si Firdaus Yang nampak-nampak sama kita Yang kita lawan ini virus Yang gak nampak sama kita sama sekali Jangan tunggu nanti kalian udah kena Udah positif Baru kalian memohon-mohon nanti sama dokter Masih bisa selamat saya kan dok ya Tolong selamatkan saya ya dok ya Tapi waktu kayak gini kan bandel kali dibilangin ya Ih, geram kali ya kulit kalian semuanya lah Bukan si Farni